assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan praktek mengganti potensiometer multiturn modul dengan potensiometer biasa karena banyak yang bertanya apakah bisa dan bagaimana caranya prinsipnya pasti bisa mengganti potensiometer multiturn modul dengan potensiometer biasa yang penting ukurannya harus sama pertama akan saya jelaskan cara melepas potensiometer dari modul dengan mudah sebelum memulai usahakan posisi modul tidak mudah berubah alias kokoh lalu kalian beri timah sampai semua pinnya gabung setelah timahnya menyambung semua kalian cari posisi yang enak untuk mencabut potensiometernya lalu kalian solder ketiganya usahakan dalam mengambil potensiometer tidak usaha ada tenaga atau dipaksa lepas mudah bukan ingat jangan dipaksa dan bersihkan dari timah sisa-sisanya dan untuk satunya lakukan persis sama sebelumnya dalam pekerjaan ini memang sederhana tapi tidak boleh buru-buru kalian harus recek dan recek saya sendiri menggunakan kaca pembesar agar terlihat jelas sebelum kalian lanjutkan kalian harus tahu dahulu hubungan potensiometer pada modul untuk potensiometer pengatur tegangan disini pin potensiometer tengah dan ujung satunya terhubung dengan V out dan ujung satunya lagi ke pin 2 XL4015 dan potensiometer pengatur arus satu pin ke ground pin tengah ke pin 2 LM358 dan ujung satunya ke resistor 71,5 kilo ohm lalu kalian cek hubungannya sesuai gambar dengan multimeter bila sudah sesuai baru kalian lanjutkan lalu beri kabel saya menggunakan rainbow saja agar mudah kabel apa saja bisa dalam pemberian kabel juga kalian harus hati-hati terutama serabut kabelnya harus rapi kemudian agar tidak tertarik-tarik semua kabel kalian jadikan satu pakai apa saja yang ada disini saya menggunakan head sink dan ukuran potensiometer yang akan diganti sebesar 10 kilo ohm dan kalian harus ganti potensiometernya dengan 10 kilo ohm juga disini akan saya contohkan menggunakan potensiometer 10 kilo ohm dan potensiometer 1 kilo ohm sebagai pengatur fine jadi agar lebih mudah untuk mengaturnya ini saya menggunakan potensiometer stereo karena adanya ini jadi kedua potensiometer kalian pasang secara seri ingat penambahan potensiometer 1 kilo agar kita lebih mudah mengaturnya agar diputar ke kanan resistansinya bertambah besar kalian perhatikan pin-pinnya yang saya gabung sebelum kita pasang potensiometernya kalian recek lagi misal untuk potensiometer mengatur tegangan sebetulnya kalian pakai dua kabel bisa karena ada dua pin yang terhubung ke v-out kemudian ujung satunya terhubung ke pin 2 XL4015 kalian ukur dengan multimeter bila sudah yakin baru kalian solder ke potensiometer שמ�on malam dukungan 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 Terima kasih telah menonton Mudahnya kalian solder saja ujung ke ujung Terbalik tidak masalah mudah diperbaiki Perhatikan pin-pin yang saya gabung Ingat pin tengah potensiometer pengatur tegangan Gabung ke salah satu ujung potensiometer Jadi tidak perlu disolder Dan untuk pengatur arus Saya gunakan potensiometer 10 ohm 1 saja Agar kalian dapat melihat perbandingannya Kalian solder saja ujung ke ujung Ketengah ke tengah Kalau terbalik ujungnya mudah dirubah Lalu hasilnya kita coba Dan untuk mencoba kalian gunakan input sekecil mungkin Di sini saya menggunakan tegangan input 5V saja Dan ini meter pengukur tegangan output Saya pasang inputnya Indikator on Sepertinya oke Dan tegangan terbaca 4V Lalu kalian putar-putar potensiometernya Bila diputar ke kanan tegangan bertambah besar Artinya sudah oke Dan bila hasilnya terbalik Kalian balik saja solderannya Kedua ujung potensiometer Sepertinya ini sudah benar Pengatur arusnya tidak perlu saya contohkan Karena arah putaran pengatur tegangan sudah benar Untuk pengaturan arus Kalian samakan saja posisinya Atau letak kabel potensiometernya Oke sekian praktek kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh